Bila Hovifah mengunjungi kampung seni bedahalnya dengan Seifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam masa kampanye ia mengunjungi pondok pesantren di kota Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, pria yang akrab di Sapa Gus Ipul ini mendapat rejangan dari salah satu ulama. Kampanye Seifullah Yusuf di kota Malang, Jawa Timur diisi dengan lawatan ke pondok pesantren. Salah satu yang didatangi oleh calon gubernur Jawa Timur ini adalah pondok pesantren Raudatul Muhsinin, Bulu Lawang, Malang. Kunjungan Gus Ipul ini sekaligus menghadiri haul ke-13 pendiri pondok pesantren setempat, almarhum Kiai Haji Muhsin bin Safi'i. Dalam kesempatan ini, para Kiai memberikan nasihat kepada caguk nomor urut dua itu agar senantiasa amanah dan komit memberantas korupsi. Nasehat yang disampaikan para Kiai ini menjadi catatan khusus di hati Gus Ipul. Saya kira pesannya Kiai ini amat mendalam, ya. Yang mesti kita remengkan bahwa mengakti itu jangan melanggar aturan berkelut dunia politik, harus mengerti apa yang harus dilakukan supaya kita tidak keliru melanggar. Selain menghadiri haul, Gus Ipul menyempatkan diri berkeliling pesantren dan berziarah ke makam pendiri pondok pesantren Kiai Haji Muhsin bin Safi'i. Sementara itu pasangan Gus Ipul, Putih Guntur Sekarno juga berziarah. Makam yang dikunjunginya adalah makam almarhum Kiai Haji Muhammad Siddiq di Jember, Jawa Timur. Almarhum dikenal sebagai tokoh Nahdatu Ulama. Melihat ladan dan perjuangannya semasa hidup, Putih Guntur Sekarno berjanji akan mengajukan nama Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai pahlawan nasional kepada Presiden. Tentunya akan kami dorong kepada pemerintah nasional agar kemudian juga dengan jenis lojir-jendirio, terutama di dalam keislaman, di dalam kejamanan itu juga berjuangannya untuk bangsa dan negara juga. Jadi akan menjadinya menjadi jenis lojir-jendirian. Jadi nanti akan saya sampaikan juga kepada sebuah pemerintah. Jelang Pilkada Jatim Juni mendatang, pasangan Gus Ipul dan Putih Guntur Sekarno gencar berkeliling Jawa Timur untuk mencari dukungan dan kampanye. Tim Liputan Ayu, Semaportar.